Halo guys, welcome back to my channel, ya di Hermon guys. Oke, di video kali ini saya akan kasih tutorial cara memunculkan kaca pembesar ya di Windows atau laptop atau komputer juga guys ya, ini bisa. Untuk caranya mudah ya, tinggal kalian ikut sampai dengan selesai ya guys ya. Oke, di sini saya akan memunculkan untuk keyboard ya, agar bisa dipahami ya. Di sini saya akan coba memunculkan keyboard ya, bawaan laptop di sini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini sudah muncul ya. Dan untuk cara memunculkan kaca pembesar ya guys, di sini kalian cukup tekan seperti ini ya. Yang ini kalian tekan, kemudian di sini kalian tekan ya, tambah plus ini, kalian tekan seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul ya nantinya seperti ini guys. Ini otomatis ya, seperti ini ya guys ya. Bisa kalian lihat, ini untuk kaca pembesarnya sudah aktif ya guys ya. Bisa kalian lihat seperti ini guys. Dan untuk cara mengatur kaca pembesarnya, di sini kalian tinggal klik view seperti ini. Kalian tinggal pilih saja ya, seperti ini. Di sini ada untuk fullscreen dan untuk tampilannya seperti ini guys. Tinggal kalian pilih saja ya. Nah, seperti ini. Kalau fullscreen-nya seperti ini guys, untuk kaca pembesarnya ya. Tinggal kalian pilih saja, atur saja ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini jadi tampilannya jadi kaca pembesarnya jadi muncul seperti ini guys. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk kaca pembesarnya seperti ini. Kalau kita mengarahkan cursor-nya seperti ini, maka akan muncul ya. Nah, di sini saya akan buka untuk word ya, seperti ini guys. Nah, di sini saya akan memunculkan kaca pembesarnya ya. Nah, di sini kalian tinggal tekan saja yang tadi ya, seperti yang tadi, seperti ini guys. Yang munculkannya untuk kaca pembesarnya ya. Nah, kalian klik seperti ini. Kemudian seperti ini ya, ini bersamaan ya, tekan seperti ini guys. Nah, seperti ini akan muncul ya, seperti ini guys. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, lebih besar untuk tampilannya ya. Nah, seperti ini guys. Ini mantap banget guys. Mungkin di antara kalian yang baru tahu ya untuk caranya, ya jadi seperti ini ya guys ya, cara memunculkannya ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi untuk kaca pembesarnya jadi aktif ya, seperti ini. Kalau kalian ingin meng-close-nya, kalian tinggal close saja untuk kaca pembesarnya, maka akan otomatis ya hilang untuk kaca pembesarnya guys. Nah, di sini kalian misalkan ingin membuka folder dan akan mengaktifkan kaca pembesarnya, kalian tinggal klik saja. Seperti ini guys. Nah, kaca pembesarnya jadi muncul ya, seperti ini guys ya. Mantul. Oke guys, untuk tutorialnya sampai di sini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya guys. Oke, selamat mencoba dan terima kasih. Bye. Sub indo by broth3rmax